Selamat datang 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 Yang di ujikan atau mata ujinya itu ada sembilan Mulai dari agama Kalau di sini B, A, B, B Pendidikan agama Ini terdiri dari 40 soal BKR itu 40 soal Bahasa Indonesia itu 40 soal Matematika 30 IPA 40 Kalau yang lainnya semua 40 berkejuali Matematika itu 30 soal Ini ada Sembilan maklumat Untuk Mampelnya yang di ujikan Terus kegiatan persiapan BKD salah satunya dari persiapan Perangkat Kelistrikannya Apapun kemarinnya Soal kalau di sekolah Sudah Sudah ada Jadi kegiatan persiapan BKD untuk perangkatnya Soal Sudah kita tinggal Menambahin yang penting informasi Kurangnya nanti Bagaimana Misalnya dari Bapak Ibu Guru ini Sudah Sudah keluar semua Informasi kurang Jadi saya Bapak Ibu Guru untuk Bisa meninjamkan Ke sekolah Bukan untuk Bapak Ibu Guru Tapi untuk Bapak Ibu Guru Sudah tidak meminat Jadi Dibawa pulang lagi Jadi Resiku kami Tidak meninggalkan Nama Leport Di sekolah Jadi Kalau misalnya Satu jam Untuk BPN Nanti ya tetap Siapa Nanti Ini untuk kegiatan persiapan BKD Dari perangkat Sudah Terus Nanti Yang ini Sudah berjalan Ada Traktur Traktur Kemarin Traktur Terus Yang kurang lebih lima hari Yang dilaksanakan Selanjutnya Sampai Jumat Terus Tadi Ada Traktur Ini dari Soalnya Apa Malah Kalunya itu Hanya lima Tapi Tidak semua Jadi Dalam Jam Pas Sehari ini Selesai Terus Yang Ketiga Persiapan Untuk BKD Ini Kita Biasanya Sebelum Melaksana Perusian Anak Biasanya Ya Istilahnya Besar Istilahnya Bersama Yang melibatkan Orang tua Juga Anak-anak Juga 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 Akan Mengundang Kok Masyarakat Atau Mahdi Yang Bersama Ini Saya Serahkan Ke Ibu Ibu Column Di Kelas Nah Terus Selama Pelaksanaan Bukan Ini Seperti Tau Sebetulnya Mungkin Anak-anak Diversiapkan Juga Untuk Karena Mungkin Selama 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 Semua Saya Kalau Ini Kan Tidak Tidak Seolah Setelah Kelebaran Jadi Biasanya Anak-anak Disiapkan Istilahnya Selama Sarapan Lantai Roti Dan Minuman Anak Biasanya Minuman Anak Terserah Jangan Tengah Tengah Ataupun Susu Untuk Yang Tengah Dan Ada Isinya Ada Energinya Untuk Menghadapi Sebenarnya Kaujian Jadi Untuk Perlaksanaan Jangan Bersama Dosa Ini Rencananya Sebelum Paling pindah hari Jum'at tanggal 5 Mei Soal tanggal 5 Mei jamnya Di sekitar jam 19.08 Pada pahlawan pimpin Ini saya serahkan pimpin Ini ada reksinya di mana Semangat ini saya Sama Pak Sama Nanti Untuk Bukatinya itu ya Yang berdasarkan Yang nanti akan disolah Karena dilaksanakan tanggal 8 Sampai 12 Nanti Ada susulan sebenarnya Bukatin Bagi anak-anak yang Sakit Atau Bukain halangan Tapi saya berharap Tapi saya berharap Anak-anak tidak ada yang menyusul Artinya di hari itu Tidak ada yang sakit Ya kita akan tidak bisa memprediksi Yang penting anak-anak dikondisikan Dengan apa Ya pikiran Fisiknya Anak-anak itu Dalam kondisi sehat Jadi Tidak ada istilah mungkin Nanti selalu Mungkin yang mudi Terus Yang namanya Anak-anak ya Muda Semasa mungkin Teruahnya Tidak ada yang disini Dan usianya tidak disini Di dinas Itu Biasanya nanti kalau banyak Mungkin yang di Apa Sementara itu Untuk Karena anak-anak ada kan Mis tambah beda Suasananya Sudah beda Di sekolah Dan yang mungkin Di dinas Sudah Mis Pikirannya Mis Tambah Untuk Jatuh Jatuh Mal Nikardi Nikardi Ini masih Anak-anak Kemarin Masih Anak Mudah-mudah Tidak Tidak keluar dari Yang sudah Disend Di Para sekolah Jadi paling Tidak Tanggal 8 Hari Semen itu Untuk 8 Mei Ini Ada Apa Masih Jam Pertama Itu Ada Uji Coba Dulu Untuk Kesiapan Dari Apa Servernya Atau Internetnya Itu Terus Mulainya Itu Paling Tidak Jam 7 Sampai Selesai Kalau Misalnya Hari Pertama Itu Apa Agama Dan Bahasa Indonesia Paling Tidak Jam Agamanya Jam 7 Sampai Jam Sampai Sampai Nih Jadi Satu jam Setengah Paling tidak Nanti Jam 8 30 Sudah Selesai Nanti Sesi Keduanya Yang 22 Paling Tidak Jam 8 45 Sampai 10 15 Nanti Ada Sesi 2 Nah Itu Jam Sisi Sudah Sesi 2 Jam 10 45 Lima Itu Agama Jam Agama Mas Sudah Siam Terus Nanti Jam 12 45 Itu Bahasa Indonesia Mas Sudah Siam Maka Saya berusaha Menurut Mengerjakan Perangkatnya Itu Biar Anak Anak Bisa Melaksanakan Hanya Satu Sesi Jadi Jam Jam 10 15 Sudah Selesai Ya Paling Lama Nanti Sesi Ada 11 Jadi Ini Yang Hari Pertama Yang Hari Senen Terus Hari Yang Kedua Yang Selasa Ada PPKN Dan IPA Terus Hari Yang Ketiga Yang Rangkul Itu Ada IPS Sama PC UK Sama 9 Unit Terus Yang Hari Kamis Itu Ada Basa Jawa Dan SPDP Sama Wartunya 90 Dunitan Yang Paling Banyak Itu Adalah Mantan Amerika Dua Jauh 19 200 Jauh 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 UKD Jadi Itu Yang Berkaitan Ini Maret Kita Sudah Melaksanakan Playout Dengan Hasil Tidak Saya Sebutkan Ibu Karena Kalau Penyak Sudah Bukan Merah Merah Yang Sini Mungkin Yang Saya saya sebutkan artinya ya ini namanya apa akan masih tryout artinya karena masih artinya ya yang penting anak-anak sudah satif terbiasa untuk soal-soal atau menerjakan soal-soal berarti kira-kira seperti ini gitu ya tadi catatan harus diawasi di rumah untuk berhasilnya mungkin apalagi karena sekarang kita juga apa-apa yang masalah-masalah sampai di sini ibu tahu kalau banyak kejadian uang sarung singa itu ya kalau malah kalau tadi anak-anak disitu main gig untuk sebutkan 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 nanti terus yang kedua saya menyampaikan mungkin ada pertanyaan seperti itu masih belum belum oh iya Pak itu kalau gantinya laptop kan nanti biasanya kan pakai HP atau pakai HP boleh karena di sini bu perangkatnya itu komputer bukan HP ibu nah ini berbasis komputer bukan yang lain iya kan contohnya kan tryout kan pakai HP pikir saya bisa apa saya iya kan lebih mudah gitu kalau habis kan banyak kita ingin praktisnya gitu ya bu nah ini gini bu itu kan kemarin karena kan perangkat kita memang memang terbatas jadi please gak boleh pakai HP maksud dengan HP Bapak ibu guru juga terpakai karena kita tidak mau gunakan led kemarin karena ada ini trouble di kelistrikannya ibu jadi kalau cuma tryout itu gak masalah kita pakai HP tapi di hari A pelaksanaan ini kita itu menggunakannya sudah komputer atau komputer basis ini komputer basis komputer komputer basis apa handling ibu 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 sudah perlu nanti kita ambil klasis modifler berita ambil klasis yang lain jadi ujiannya nanti semua paket kakutur ada lagi? campur untuk yang istigus saya soalnya nanti perlacatannya tadi anak simpatan tapi ini saya silakan ya istri gosan termasuk juga konsumsi yang pagi itu mongga kalau misalnya ada ada apa? ada perlacatannya atau pasukan? ada? kalau tidak ada saya lanjut ke BPDB SMP untuk BPDB SMP ini ada 3 jalur ada 4 ya ada jalur prestasi kedua ada sonasi ada afirmasi dan juga ada kebindahan orang tua tapi kebindahan orang tua disini bukan kebindahan-bindahan misalnya ini khusus untuk BPDB SMP BPDB SMP atau BUMF atau BUMB itu yang yang apa ya afirmasi apa kebindahan orang tua? jadi ada 4 jalur lagi untuk prestasi jalur prestasi global ini pendaftarannya tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei perempuannya nanti 2 Jumit 3 bulan 3 bulan 3 bulan dan sampai 3 Jumit padunya ini untuk ya prestasi global itu 5% terus dokumen yang dipersiapkan itu ada kakak asli akte kelahiran asli surat keterangunus dari sekolah sertifikat berlaku 3 tahun terakhir terus untuk verifikasi sertifikat tanggal 15 17 Mei karena harus dilihat di jinas itu dan diperiksa pengambilan sertifikat yang sudah diverifikasi tanggal 22 Mei untuk yang prestasi global seragih yang namanya jalur prestasi nilai rampot ini yang pakai nilai rampot itu jalan prestasi rampot kalau yang tadi satunya global pendaftarannya tanggal 5 sampai 7 Juni kemumatnya 9 Juni daftarannya 9 sampai 10 Juni padunya 25% dokumen yang dipersiapkan kakak asli atau asli surat keterangunus dari sekolah nilai rampot sepatah 17 lalu kemumat nilai kati dengan global 70% jadi untuk yang 30 jadi nilai akhirnya itu 3% rampot 70 30 persennya rampot 70 persennya itu tadi jadi yang kalau misalnya jika nilai sama ada nilai sama pada batas daya tampung itu nanti disana ada yang itu dilihat berarti dari milai bukadi yang tertinggi dengan perutan jadi dilihat perutannya itu ada ranking mata kewajaran apa yang pertama itu matematika lupa dan bahasa itu dimana yang dari itu kalau misalnya ada yang milai yang sama terus yang berikutnya adalah jalur afirmasi jalur afirmasi pendaftarannya tanggal 29 sampai 31 bayi pengumumannya tanggal 2 ini capta rumahnya 2 dan buku yang di sini takutnya 15% itu yang afirmasi terima yang dipersiapkan kakak asli atau asli memilih ikat BIP buku rekening BIP BKH KKS BBM TG keterangan tidak mampu dari jadi kalau tidak mampu dari RDRW berpelurahan tidak dilakukan diperlukan bagi siswa yang kurang mampu pertimbangannya jarak rumah kakak dengan sekolah jadi ada pertimbangan juga ini terus tadi ada jalur prestasi jalur afirmasi jalur kebindahan orang tua tanggal 29 pendaftarannya sampai kebiasa gunai pengumpulannya tanggal 2 itu tanggal 2 dan 5 terus waktunya 5 persen dokumen yang dipersiapkan kakak akte semua asli surat keterangan restoran surat keterangan kemisi disuruhkan lokasi orang-orang pemutamara yang diputukan bagi orang tua sebagai ASN atau BNS TNI atau BUMF dan BNB untuk pindah yang sekarang yang terakhir untuk jalur sonasi pendaftarannya tanggal 12 sampai 14 Juni pengumumannya tanggal 16 Juni daftar yang 16 dan 17 Juni paktunya 50 persen hukumnya dipersiapkan kakak asli dan akitul asli dan juga bergerak urus dari sekolah yang perlu diperhatikan kalian perlu diperhatikan untuk persyaratannya anak paling tidak berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juni 2023 dibuktikan dengan kata kelahiran kedua lulus dari SD MP sederhajat dibuktikan dengan sekolah dari sekolah dapat memilih maksimal tiga sekolah semua jalur itu terima tambah nya kakak kota malam lulusan luar kota jalur prestasi lapor wajib mengikuti UKT khusus karena nanti ada sekolah itu ya tidak lulusan masalah jantung ini mungkin ada OKT khusus untuk bisa masuk di lulusan ke dua kakak luar kota sekolah kakak luar kota sekolah dalam kota misalnya kakaknya kura kota artinya lebih pantai misalnya tapi sekolahnya dalam kota malam dapat menghidupi jalur solansi misalnya tapi sekolahnya di kota sekolahnya di kota mungkin SD-nya di SD ini di kota tapi kakaknya di kota dia masih bisa jadi kakak luar kota sekolah sekolah dalam kota malam aja apa yang terjalur solansi yang ketiga lulusan luar kota kakak dalam kota juga bisa menjelis selanjutnya karena ada yang menjelis sekolahnya di luar gak tahu ikut sekolahnya atau apa mungkin bisa juga oke nanti kamu menjelis masanya bisa di yang perlu disiapkan yang pertama berkaitan dengan Dukatin tadi apa ini yang masuk SMP SMP atau sebagainya genetik itu terus yang terakhir yaitu yang berkaitan nanti ini saya juga pemaksakan kelinian biasanya di lantian ada istilahnya bucak ini bucak perusaha istilahnya istilahnya kelas 6 mongol saya serahkan kejenengan meskipun tidak dilaksanakan tidak apa-apa mau dilaksanakan juga tidak masalah karena kewajiban sekolah itu hanya itu nanti kelulusan itu hanya bisa menghubungkan saja jadi tidak ada kewajiban harus diambil kewajiban 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 istilahnya merayakan hari kelulusan anak kewajiban sekolah hanya ini menghubungkan hasil atau kelulusan di kelas ini dan kami tidak memaksakan dengan harus diadakan tidak saya serahkan ke jika mau diadakan pun tidak pun tidak kewajiban sekolah tapi saya sampaikan itu hanya menghubungkan hasil kelulusan dan kami tidak berharap itu menjadi beban bagi dengan semua artinya yang penting yang penting yang penting Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini